Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada. Aku hanya satu di Indonesia yang namanya ibu kota negara Nusantara. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya ibu kota negara Nusantara. Kata Presiden Jokowi saat menghadiri Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia. Presiden Jokowi menuturkan pemerintah Indonesia berani membuka sentra-sentra ekonomi baru dengan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Dan kita juga berani membuka sentra ekonomi baru yaitu IKN. Ia mengungkapkan bahwa sementara ini terdapat 34.000 hektare lahan di IKN yang sudah bisa dibeli. Puluhan ribu hektare lahan itu kata Presiden dapat dimiliki dengan dibeli, bukan diperoleh dengan cara gratis. 34.000 hektare lahan sudah bisa dibeli. Dibeli loh. Gak ada gratisan di sana. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen pada kuartal 2 2023. Hal itu menandakan bahwa Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama 7 kuartal berturut-turut. Menurut Presiden Jokowi, di antara negara-negara dan kawasan anggota Group of Twinty, hanya Indonesia, India, dan Republik Rakyat Tiongkok yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Presiden Jokowi juga meminta Rai untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Dia ingin agar rakyat kecil dibantu untuk dapat memiliki hunian yang sehat dan layak. Selain itu, Kepala Negara mengingatkan agar pembangunan rumah atau jenis properti lainnya harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Saya juga minta pada kesempatan yang baik ini kepada Rai untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, Bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian yang sehat dan layak dengan program sekitar rumah. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan yang penting. Jangan sampai telah ada pembangunan sebuah kawasan perumahan, misalnya kampung di dekatnya air sumurnya kering, area kampungnya jadi banjir, tolong betul-betul dilihat seperti sampahnya juga, tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!